Intro Bertempat di Pendopo Sasana Adi Praja Kantor Bupati Blitar, Pemerintah Kabupaten Blitar melalui Dinas Pendidikan menggelar Loka Karya 7 Panen Raya, Program Guru Penggerak Angkatan 7 di Kabupaten Blitar. Bupati Blitar Rini Syarifa hadir dengan didampingi Sekretaris Daerah Kabupaten Blitar serta Kepala Organisasi Perangkat Daerah terkait. Dalam Loka Karya tersebut ditampilkan hasil karya dari aksi nyata calon guru penggerak, mulai dari guru taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah lanjutan tingkat pertama, hingga guru sekolah lanjutan tingkat atas. Pendidikan Guru Penggerak adalah program pendidikan kepemimpinan bagi guru untuk menjadi pemimpin pembelajaran. Program ini meliputi pelatihan daring, loka karya, konferensi, dan pendampingan. Guru merupakan keherda terdepan pendidikan. Oleh sebab itu, Kemendik Budri Stek merencanakan program guru penggerak untuk membentuk seorang tenaga pendidik menjadi pemimpin pembelajaran abad 21. Bupati Blitar yang melihat langsung pameran hasil belajar para calon guru penggerak, mengatakan selama enam bulan calon guru penggerak dibimbing untuk meningkatkan kapasitas building oleh pembimbing. Dan kegiatan ini merupakan implementasi dari kurikulum Merdeka, program Merdeka Belajar yang merupakan kebijakan transformasi pendidikan oleh pendidikan Republik Indonesia. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita adakan pameran berat. Ini bukti bahwa kita sangat menutup programnya Mas Menteri ya, yang hari ini benar-benar fokus untuk mendidikan anak-anak kita, anak-anak yang bebas memilih. Jadi mereka harus diarahkan dari inat, bakat, dan apa yang bisa dikembangkan dari kemampuan anak ini. Maka saya sangat mendukung program ini, sesuatu yang luar biasa, kita harus sinergi juga dengan guru, para anak-anak kita juga, dan seluruh lembaga atau stakeholder yang terkait untuk saling mendukung. Oke, terima kasih. Sementara itu, salah satu calon guru penggerak mengungkapkan tidak banyak kesulitan saat di tempat pendidikan selama enam bulan. Pasalnya, selain mendapatkan ilmu, juga bisa diterapkan kepada murid saat proses belajar-mengajar di sekolah. Ya, banyak sekali pak materi yang kami ketekan. Yang pertama itu, pengambilan keputusan, di Kedidikan Kesehatan Kewantara. Itu sebagai fondasi kami di tempat pendidikan pembelajaran. Jadi, pembelajaran itu harus bersusat panjang bulan. Terus ada juga, mengenai materi kunci, terus pengambilan keputusan, dan yang terakhir itu ada program yang bergambar kosong panjang bulan. Jadi, kami diajak untuk membuat sebuah program yang itu bisa melatih kepemimpinan murid. Ada kesulitan gak? Kalau kesulitan ketika coaching itu, pak. Jadi, materi coaching itu kan sangat sulit kita yang mengerti berbiasa untuk berbicara. Itu harus berbicara. Dan harus membuat pertanyaan terkotor, agar yang kita ajak bicara itu bisa berdaya dan menemukan sendiri solusi atas permasalahannya. Seorang guru penggerak adalah pemimpin pembelajaran yang mendorong tumbuh kembangnya murid secara holistik, aktif, dan proaktif dalam mengembangkan pendidik lainnya untuk mengimplementasikan pembelajaran yang berpusat kepada siswa. Dari Blitar, Toto Kidaryono, KSTV.